Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Sobat Youtube Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini BPNT Sembako Cair di kartu KKS Merah Putih 400 ribu rupiah Untuk 2 bulan Lalu yang 1 bulan kemana? Kenapa ada perbedaan Antara BPNT Yang cair di PT POS Dengan BPNT Yang dicairkan melalui kartu KKS Sedangkan yang melalui PT POS Sudah ada yang melaporkan Ini langsung cair 3 bulan Sedangkan di KKS Kenapa 2 bulan saja dicairkan BPNTnya? Yang 1 bulan ini kemana? Nah bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video ini sampai selesai Agar supaya tidak ketinggalan informasinya Namun sebelumnya bagi Sobat Media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya Dan tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat Nah baik langsung saja kita ke informasinya Sebagaimana yang sudah kita ketahui BPNT Sembako ini sudah mulai disalurkan di berbagai daerah Di seluruh daerah Indonesia Untuk KKS BRI, BNI, dan BSI Nah untuk kartu KKS Mandiri dan Bang BTN Mohon bersabar dulu Insya Allah 1 atau 2 hari ini Juga akan dicairkan oleh Kemensos Nah perlu diketahui Ini bukan sesuatu yang saya ada-adakan Jadi ini memang fakta yang terjadi di lapangan Oke langsung saja Nah ini banyak sekali KPM PKH dan BPNT Yang merasa penasaran terkait BPNT Yang hanya cair 2 bulan melalui kartu KKSnya Yaitu senilai 400 ribu rupiah Karena seharusnya saat ini sudah di bulan 3 Seharusnya BPNT dicairkan 3 bulan Januari, Februari, dan Maret Nah sehingga banyak sekali komentar yang muncul Maupun ada yang berkomentar Dana BPNT 1 bulannya tersebut Dikorupsi dan sebagainya Sobat media PKH dan BPNT semua Penting untuk diketahui Untuk kuota BPNT yang dicairkan oleh Kemensos Ini memang 2 bulan saja Nah sesuai dengan video yang pernah saya unggah Terkait sudah muncul status pencairan BPNT Di aplikasi 6NG Nah disana saya sudah memberikan informasi Gambaran yang jelas kepada sobat media PKH dan BPNT semua Sesuai status terbaru Keterangan yang ada di operator 6NG Yang ada di dunia sosial kota maupun kabupaten Bahwa di aplikasi 6NG tersebut Ada keterangan untuk bantuan BPNT Di awal tahun 2023 ini Yang dicairkan oleh Kemensos Yaitu 2 periode Yaitu 2 bulan Yang akan diproses dicairkan Untuk Januari-Februari Tahun 2023 ini Nah itu artinya Pemerintah melalui Kementerian Sosial Dan Bang Himbara Ini sudah bertindak sesuai SOP Atau sudah melakukan sesuai prosedur yang ada Jadi untuk kuota BPNT Yang dicairkan saat ini Yaitu Januari hingga Februari Ini sudah berdasarkan instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan kemudian Itu telah dieksekusi oleh Bang Himbara Seperti Bang BRI BNI Mandiri BTN Dan Bang BSI Nah lalu mengapa Pencairannya tidak sama Dengan yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Nah yang pasti Ini sudah ketentuan dari pusat ya Kita ikuti saja Yang jelas mau 2 bulan Ataupun 3 bulan Yang penting dicairkan terlebih dahulu Lalu yang menjadi pertanyaan KPM semua Untuk yang 1 bulannya lagi Ini kemana Jika kita melihat Yang sudah saya tampilkan di layar Kita bisa mengamati Skema yang sering diterapkan Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Di bawah kepemimpinan Ibu Tririsma hari ini Biasanya skema yang diterapkan Pencairan BPNT Itu dicairkan secara dobel-double Jadi kalau misalkan Periode Januari-Februari Sudah dicairkan 400 ribu rupiah Melalui kartu KKS Maka menurut saya Kemungkinan Itu nanti akan dicairkan lagi Untuk kuota Maret ini Digabungkan dengan bulan April Nah bisa jadi Itu dicairkan sebelum hari raya Ataupun mendekati hari raya Bantuan BPNT Sembako ini Akan dicairkan kembali Yaitu untuk bulan Maret Dan juga bulan April Sehingga nantinya Para KPMPKH dan BPNT semua Akan menerima lagi Senilai 400 ribu rupiah Nah jadi itulah penjelasannya Mengapa BPNT yang cair di kartu KKS Hanya 2 bulan saja Senilai 400 ribu rupiah Kita ikuti saja Instruksi dari pusat Semoga untuk bantuan BPNT Tahap selanjutnya Ini bisa segera dicairkan kembali Oleh Kemensos Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di share Di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua